Kita berdoa supaya semakin hari kita itu semakin mengerti apa yang Tuhan gendaki dalam hidup kita. Kalau saudara datang ya, tutup tahun, Pak Loki sudah menyampaikan apa visi untuk tahun ini. Dan saudara, saya pagi hari ini juga akan menyampaikan sedikit tentang visi Tuhan bagi kita untuk tahun ini. Saya harap kita tidak bosan untuk mendengar. Dan memang kita tidak boleh bosan, saudara. Ini sesuatu yang harus kita tanamkan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Tentunya dengan pengertian yang benar, sungguh-sungguh kita tanamkan dalam-dalam di hati kita. Supaya kita bisa mengalami apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Amin. Mari kita baca sama-sama ya, saudara. Yohanes fasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Sebenarnya kalau saudara bisa hafalkan, hafalkan. 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 Setiap hari ingat, oh ini tema yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk tahun ini. Kita baca sama-sama. Yohanes fasal yang ke-15, ayat ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu ingini, kamu akan memintanya. Dan hal itu akan terjadi kepadamu. Kalau saudara pakai LAI, memang agak beda sedikit ya, saudara. Coba kita baca sama-sama juga yang ada di LAI. Yohanes fasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sebetulnya sama ya, saudara. Cuma ada sedikit perbedaan. Mungkin kalau di ILT dikatakan, Apa saja yang kamu ingini, kamu akan memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Kalau di LAI dikatakan, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, Saya perhatikan kebanyakan anak Tuhan, Orang Kristen lah ya, Saya tidak bilang anak Tuhan. Orang Kristen. Orang Kristen suka dengan ayat ini, Terutama yang bagian B. Yang bagian kedua ini sangat menyenangkan. Sebab dikatakan, Apa saja yang kamu ingini, Kamu boleh minta. Dan kamu akan menerimanya. Dan bahkan saudara, Ya memang ini kebiasaan orang Kristen seperti itu. Suka comot-comot itu, Ambil hal-hal yang dia suka. Seringkali yang tidak suka itu, Disingkirkan, ditinggalkan, Atau mungkin dikaburkan. Seperti biasanya kalau kita baca ayat ini, Seringkali penekanannya itu, Ya seperti itu, Nanti digabung-gabung dengan ayat-ayat yang lain, Sehingga nanti munculnya bisa seperti ini saudara. Apabila kita menerima Tuhan Yesua, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kita itu akan diangkat menjadi anak-anak Bapak. Kita itu punya hak istimewa di dalam Tuhan. Kita punya hak waris sebagai anak-anak Bapak. Apa saja yang kita minta, Akan diberikan oleh Tuhan. Saudara pernah tidak dengar statementnya seperti ini? Sering, saudara. Biasanya itu digabung comot ayat ini, comot ayat ini, comot ayat ini. Dan kemudian dirangkum sesuai dengan kemauan kita. Makanya orang Kristen, Pinternya itu hanya minta-minta saja. Pinternya minta-minta, Pinternya itu suruh-suruh Tuhan. Dan nanti kalau keinginan hatinya tidak dituruti, Ngambek. Itu kebanyakan orang Kristen seperti itu. Kita tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya. Memang kita nyanyinya itu seringkali muluk-muluk. Muluk-muluk nyanyinya. Tuhan, ini aku hamamu. Hineni. Saudara. Ini hidupku, kuserahkan kepadamu. Berikan aku hati seorang hamba. Tapi dalam kenyataannya, Seringkali memperhamba Tuhan. Bukan menjadi hambanya Tuhan. Tetapi memperhamba Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita tema ini. Karena Tuhan sangat mengasih kita. Tetapi kita harus tahu apa arti yang sebenarnya. Dari ayat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa. Cuma mau-maunya kita saja. Apa yang kita inginkan, Tuhan harus turuti. Setiap kali kita doa, Mungkin kita hanya mengungkapkan keinginan hati kita sendiri. Kita hanya bilang sama Tuhan. Tuhan, aku mau begini ya. Aku mau begitu ya. Tuhan, berikan berkatmu. Berkati aku. Berkati aku. Bukankah aku anakmu. Yang berhak atas setiap janji-janjimu. Bukankah Tuhan berkata, Bahwa apa yang aku minta, Akan diberikan. Bukankah doa-doa yang dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesua, Akan mendapat jawaban. Tuhan, berikan perlindunganmu. Aku mau pergi. Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaanku. Tuhan, jauhkan ya aku ini dari segala sakit-penyakit. Bukankah firmanmu berkata, Sudah paling pintar saudara. Kalau keluarin-keluarin firman Tuhan yang cocok dengan hatinya itu paling jago. Bukankah firmanmu berkata, Ada perlindungan. Bahwa aku ini ditaruh di dalam tempat persembunyian. Ya memang betul semua. Yang diucapkan memang ada semua dalam firman Tuhan. Tapi seringkali tidak pas pada tempatnya saudara. Saya percaya bahwa setiap janji, Ini memang Tuhan berikan untuk kita. Tapi kita juga harus tahu, Siarat yang harus dipenuhi. Kita tidak bisa memperhambat Tuhan. Tuhan hanya disuruh melakukan apa yang kita mau. Nanti giliran Tuhan bilang, Nah, oke. Kamu mau demikian? Lakukan ini. Dan kita mulai bilang, Apa sih? Apa lagi? Apa lagi? Ngapain? Mesti jaga lagi makanan. Kenapa kita tidak boleh ikut rame-rame Natalan. Sementara seluruh dunia merayakan Christmas. Kenapa kita tidak bisa? Terus kita mulai banyak alasan. Banyak argumen. Kita mulai berbantah-bantah dengan Tuhan. Di saat Tuhan berkata, Ya, oke. Kamu mau sembuh? Ampuni orang-orang yang sudah menyakitkan hatimu. Dan kita mulai argumen. Tuhan, mereka itu loh kebangetan sama aku. Nah, di saat Tuhan menyatakan ketetapannya, Kita mulai punya banyak alasan. Banyak alasan untuk tidak menaati apa yang Tuhan mau. Saya mau tanya, saudara. Kalau seperti itu, siapa Tuhannya? Dan siapa hambanya? Saya mau tanya, who is the boss? Kalau kita hanya suruh-suruh Tuhan saja. Di saat kita terhimpit, di saat kita tertekan, di saat kita membutuhkan. Dan kita suruh Tuhan. Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku. Tuhan bereskan masalahku. Tuhan ubahkan hati anakku. Tuhan ubahkan hati suamiku. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi di saat Tuhan menyatakan, Ini yang aku mau. Dan kita tidak mau tahu. Saudara, kita harus mengubah paradigma kita. Ini yang terjadi selama ini di dalam kekristenan. Makanya tidak heran, Orang-orang Kristen manja-manja, Tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Memperlakukan Tuhan tidak sopan. Tidak menghormati Tuhan. Bahkan menghina Tuhan. Kita harus berubah. Memasuki tahun ini. Kita harus merubah paradigma kita. Kita harus merubah cara kita. Beribadah terhadap Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak takut sama Tuhan. Karena mereka hanya beranggapan, Bahwa Tuhan itu penuh kemurahan dan kebaikan. Memang iya, betul. Tuhan memang penuh kemurahan dan kebaikan. Tetapi kita harus ingat siapa Tuhan. Kita harus ingat siapa Tuhan. Saudara, tidak apa-apa. Kita minta-minta kepada Tuhan itu tidak apa-apa. Memang kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapa lagi. Lebih parah lagi kalau minta-minta kepada lain. Itu tambah menyakitkan hati Tuhan. Kita minta kepada Tuhan tidak apa-apa, saudara. Tetapi kita juga harus tahu posisi kita. Sebagai manusia ciptaan Tuhan. Yang seharusnya kita itu memberikan penyembahan. Memberikan pengagungan. Penghormatan. Melayani Tuhan. Dengan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya menuntut dan menuntut. Tuhan lakukan apa yang aku inginkan. Tapi giliran Tuhan berkata, Anakku, ini waktunya engkau melayani aku. Dan kita bilang, sorry Tuhan, aku tidak ada waktu. Engkau tahu kan, aku sibuk. Pekerjaanku banyak. Tuhan berkati saja pekerjaanku. Tapi untuk melayani engkau. No way. Saya ingat khutbah seorang hamba Tuhan. Saya lihat ini bagus. Memang ada banyak anak Tuhan, kalau disuruh melayani Tuhan, selalu alasannya sibuk, tidak punya waktu. Dan dia berkata, Kalau disuruh melayani Tuhan, sibuk. Ibadah sibuk. Ikut pemahaman Alkitab, sibuk. Ayo berdoa, ikut doa, sibuk. Suatu saat, Tuhan izinkan. Wah, sakit. Ternyata setelah diperiksa, kanker hati. Wah, langsung. Dunia ini seperti roboh. Waktu-waktu yang tadinya, mungkin dipakai. Banyak untuk hal-hal yang lain. Sekarang harus dipakai. Antri ke dokter. Tunggu di rumah sakit. Periksa ini, periksa itu. Kok bisa ada waktu? Kenapa di saat melayani Tuhan, kenapa tidak ada waktu? Tetapi kenapa, di saat harus antri ke dokter, rumah sakit dan sebagainya, punya waktu? Itulah saudara, orang seringkali, tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. dan nanti kalau sudah kesusahan, masalah datang, persoalan datang, terhimpit semua, baru Tuhan, 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 aku mau begini, aku mau begitu, ini yang aku butuhkan, ini yang aku perlukan. padahal, saudara, di dalam satu firman ini, ini sudah tersembunyi, semua yang kita butuhkan, seharusnya. Kalau, kita itu mau taat, kepada firman Tuhan. Kalau, kita itu sungguh-sungguh, mau hidup di dalam dia, dan firmannya, ada di dalam kita. Tuhan berkata, apa saja yang kamu inginkan, bahkan keinginan hati, saudara, keinginan hati, itu diberikan. Tuhan kita itu luar biasa. Waktu saya, menyiapkan diri, untuk menyampaikan firman Tuhan, pagi hari ini, saya bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan, Tuhan mau sampaikan. Dan Tuhan mengingatkan, bukankah aku sudah berikan tema, saya bilang, Tuhan kan sudah dibicarakan terus. Mulai hari, 31 malam, itu sudah dibicarakan. Pak Loki sudah bicarakan juga, di hari Jumat. Kemarin di Sabat. Meskipun mungkin, belum semua mendengar. Karena tidak semua, di antara kita, juga mementingkan Sabat. Padahal itu, waktu-waktu yang khusus, yang Tuhan sediakan bagi kita. Dimana Tuhan berkenan, untuk ditemui. kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita punya kesempatan, dan kita bisa, apa salahnya? Kita datang di hari, yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, bagi kita. Dan Tuhan cuma mengingatkan, mengingatkan, ingatkan hal ini. Supaya umatku, bisa sungguh-sungguh, memposisikan aku, sebagaimana seharusnya. dan pagi ini, saudara saya mau bilang, memang ada banyak orang, yang cenderung, suka mengatur Tuhan, dan memperhamba Tuhan. Saya kadang-kadang heran, betapa beraninya manusia ini. Kita pikir, kita bisa mengatur Tuhan, melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Saudara mari kita baca, di dalam Amsal, fasal yang ke-16. Fasal 16, Amsal, fasal yang ke-16, ayat yang pertama, demikian bunyinya. Pada manusia, ada rencana, dalam hati. Ada keinginan, ada kemauan, ada kehendak, semua rencana-rencana, dalam hati. Tetapi, jawaban lidah, berasal, dari Bapak Yahweh. Apa artinya, saudara? Mungkin, kita punya banyak rancangan, di dalam hati kita. Kita punya banyak kemauan, kita punya banyak kehendak, kita punya banyak keinginan. tetapi, jawaban lidah artinya, keputusan itu Tuhan yang menentukan. Keputusan itu tetap Tuhan yang menentukan. Amsal, Amsal 19, ayat ke-21. Banyaklah, rancangan di hati manusia, tetapi, rencana Bapak Yahweh, itu tetap berlaku. Artinya, saudara, bukan, rancangan kita. Bukan maunya kita. Bukan, keinginan hati kita. Tetap, rencana Tuhan. Di dalam Yeremia, fasal, yang ke-10, ayat yang ke-23. Ya Bapak Yahweh, aku mengetahui, bahwa manusia, tidak mempunyai, jalannya sendiri. Dan orang yang berjalan, tidak berkuasa, untuk menetapkan, langkahnya. Ya Bapak Yahweh, aku mengetahui, bahwa manusia, tidak mempunyai, jalannya sendiri. Dan orang yang berjalan, tidak berkuasa, untuk menetapkan, langkahnya. Dan mungkin, kita mulai bilang, loh, kan kita dikasih, free will. Lalu, apa gunanya, free will ini? Saudara saya mau bilang, free will, tidak bisa, mengatur Tuhan. Kalau kita gunakan, free will kita, untuk mengatur Tuhan. Itu, kita tidak menggunakan, sebagaimana seharusnya. Free will diberikan, itu hanya untuk menentukan, apakah kita mau, mentaati Tuhan, atau tidak. Apakah kita mau, berjalan di jalannya, Tuhan, atau tidak. Kita diberikan, free will, bukan artinya, kemudian kita yang menentukan, segala galanya. Saudara, kalau kita yang menentukan, rusak dunia ini. Kita bisa bayangkan, setiap orang punya free will, dan mau mengatur Tuhan, dengan free willnya. Mau menentukan, jalan hidup manusia, dengan free willnya. Mau menentukan, jalan hidup dunia ini, dengan free willnya. Kita bisa bayangkan, setiap orang punya kemauan, mau jadi apa dunia ini. Karena itu saudara, saya mau bilang, sebenarnya, tidak ada pilihan lain. free will diberikan. Itu hanya, kita itu mau taat, atau tidak sama Tuhan. Kalau kita tidak mau taat, ya Tuhan tidak bisa memaksa. Itu kemauan kita. Masalah free will itu, masalah kemauan kita, saudara. Itu yang kita bisa atur, sendiri. Kita mau atau tidak, untuk mentaati Tuhan. Itu keputusan kita. Seringkali Pak Loki bilang, kalau kita tidak mau taat, Tuhan pun tidak bisa apa-apa. Ya memang. Memang. Tapi kita akan rugi sendiri. Di saat kita memilih jalan kita sendiri, dan kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Saudara, kita akan hancur sendiri. Kita akan hancur sendiri. Kita harus ingat, bahwa kedaulatan itu tetap di tangan Tuhan. Tuhan tetap yang berkuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang memegang segala kuasa. Saudara, saya yakin, bahwa apa yang terjadi di akhir-akhir ini, bencana demi bencana, itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk membuka mata umat manusia ini. Siapa manusia ini sebenarnya? Coba bayangkan saudara, kena tsunami saja sudah tidak bisa apa-apa. Coba saudara lihat. Banyak ya di Youtube, jadi saya juga tidak akan pasangkan lagi saudara, mau cari itu semua ada. Bagaimana kalau tsunami menyapu? Itu seperti saya melihat. Kalau kita nyapu lantai, ya, seret, udah, kotoran semua, semua manusianya, semua rumahnya, semua harta, kekayaan, semua disapu habis, bisa apa manusia? Bisa apa manusia? Kenapa masih sombong di hadapan Tuhan? Tanah longsor, kita juga tidak bisa apa-apa. Kebakaran yang hebat, juga tidak bisa apa-apa. Meskipun rumah mewah-mewah dan sebagainya. Saudara, tidak bisa apa-apa. Angin badai, bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Manusia ini terlalu kecil, manusia ini terlalu rapuh, manusia ini terlalu lemah, tetapi kesombongannya terlalu besar. dan Tuhan mau kita memasuki tahun ini dengan kesadaran penuh siapa kita dan siapa Tuhan. Dan kita belajar untuk menundukkan diri dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita harus ingat, tetap kedaulatan tertinggi, itu Tuhan yang pegang. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa memperhamba Tuhan. Kita tidak bisa menyuruh-nyuruh Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi seharusnya yang kita lakukan, bukan Tuhan yang harus mencocokkan dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Tetapi seharusnya lah, kita yang mencocokkan dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa artinya? Kata tinggal, itu artinya menyatu, menyatu dengan Tuhan, menyatu. firman Tuhan sungguh-sungguh menyatu, mendara daging di dalam hidup kita. Bagaimana firman Tuhan bisa menyatu dalam hidup kita? Firman Tuhan menyatu dalam hidup kita, di saat kita itu melakukannya, di saat kita itu melakukan apa yang Tuhan mau, di saat kita menerima firman Tuhan, dan kita melakukannya di dalam hidup kita, firman itu akan menyatu dalam hidup kita. Menyatu, menyatu. Dan Tuhan berkata, di saat itu yang terjadi, kamu minta apa saja, yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya. Karena apa? Karena apa yang ada di hati Tuhan, itu juga ada di hati kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu juga menjadi kerinduan kita. Apa yang Tuhan mau, itu juga yang menjadi maunya kita. dan Tuhan sangat merindukan hal itu, saudara. Kita memang tidak bisa, mengerti maunya Tuhan, kehendak Tuhan, kalau kita tidak sering bergaul dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengerti, saudara. Karena apa? Karena pikiran Tuhan itu jauh banget, dengan pikiran kita. Kehendak Tuhan itu jauh, dengan kehendak kita. Karena kehendak kita ini, selalu dipenuhi dengan kedagingan. Kedagingan. Kemauan kita. Daging kita ini, yang seringkali berbicara dengan kuat. Aku maunya begini, aku maunya begitu. Dan itu semua, pasti kecampuran dengan kedagingan kita. Aku tidak mau taat Tuhan. Engkau berbicara begini, tetapi itu tidak cocok, sama mauku. Saya rasa, Tuhan tidak akan berpantah-pantah, saudara. Tuhan cuma akan bilang, oke, kamu tidak mau, silakan. dan itu, kerugian besar untuk kita. Karena itu, saudara, mari kita memasuki, tahun ini. Dengan suatu ketetapan hati. Tuhan, ampuni selama ini. Kekerasan hatiku, kesombonganku. Sampai aku itu, tidak bisa mengerti, akan kerinduan hatimu. Saudara, apakah kita percaya, bahwa Tuhan itu, selalu merencanakan, sesuatu yang baik, untuk hidup kita. Kita seringkali berkata, bahwa Tuhan baik, Tuhan berkemurahan. Siapa di antara kita, yang tidak percaya, bahwa Tuhan itu baik? Saya mau tanya. Kita semua, percaya ya, bahwa Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, apakah Tuhan akan, merancangkan sesuatu, yang buruk untuk kita? tidak mungkin. Karena itu di tahun ini, ini kerinduan hati Tuhan, supaya kita itu, bisa jadi anak-anaknya, yang mau taat kepada dia. Supaya kita bisa, menerima yang terbaik, supaya kita bisa, menerima rancangannya yang baik, supaya, supaya apa yang Tuhan, rencanakan, di dalam hidup kita, itu bisa diwujudkan, dalam hidup kita. Jangan suka jadi anak, yang suka memberontak, saudara. Tidak ada gunanya, itu hanya merugikan, diri kita sendiri. Saya sebetulnya, punya gambaran yang, sangat bagus. Tanggal satu kemarin, kami pergi, satu keluarga, makan bareng. Memang biasanya, waktu-waktu seperti itu, kesempatan ya, kita bisa, kumpul bareng-bareng, makan bareng. Saya melihat, satu peristiwa, yang lucu. Lucu, karena yang melakukan ini, seorang anak kecil. Lucu memang. Tapi, saya merasa sayang sekali, saya tidak video. Saudara tahu kan, cucu kami yang paling kecil itu. Kita semua sayang sama dia. Soalnya dia suka tingkahnya, lucu-lucu memang. Meskipun kalau direnungkan, betul-betul, wah ini harus, harus menerima banyak didikan. Tetapi, berhubung dia masih kecil, kelihatannya lucu. Saudara. Dia ini punya kemauan yang keras. Jadi, dia ini kalau sudah, punya mau, kayaknya sulit digoyang. Waktu itu, mereka bertiga ya, main-main gitu. Eh, tahu-tahu dia bikin kue, saudara. Tahu ya, yang saya maksud. Wah, kita semua, aduh kek, kamu bikin apa, ini di tengah-tengah kita makan ini ya. Dan kemudian mamanya, langsung bilang, ayo kek, mau bawa dia. Apa yang dia lakukan? Saya mau, saya bisa minta tolong, saya bisa minta tolong kamu. Misalnya kayaknya, kamu yang paling cocok, memerankan jadi kek. Nanti kalau. Nah, kemudian mamanya bilang, ayo kek. Ayo kek. Ayo. Saudara, saya bilang sama Ona, angkat. Saya bilang. Terus akhirnya, diangkat. Karena apa? Karena dia masih kecil. Saudara bisa bayangkan, kalau orang dewasa seperti itu, orang dewasa seperti itu. Oke, thank you. Kamu jangan gitu ya. Bukankah kita seringkali berlaku seperti itu di hadapan Tuhan? Sampai Tuhan berkata di dalam firmannya. di dalam masmur fasal yang ke-32. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. dengan menggigit. Dengan menggigit tali kendali dan kekang, langkah-langkah kakinya bisa diatur, karena kegeraman mereka tidak akan mendekatimu. Ini agak membingungkan, ini agak membingungkan sih saudara terjemahnya ya. Mungkin kalau kita baca di LAI, itu lebih jelas ya saudara. dikatakan demikian. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya itu harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekatimu. Tuhan bilang jangan seperti bagal atau kuda yang harus dipaksa. Kenapa sih orang Kristen kok selalu maunya dipaksa, dipaksa, dan dipaksa. Sampai nanti kalau doa Tuhan paksa aku, doa aneh ya. Saya itu paling heran, aneh. Kenapa harus dipaksa? Karena Tuhan juga enggak suka memaksa. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, enggak usah tunggu dipaksa. Enggak usah tunggu Tuhan marah. Enggak usah tunggu Tuhan memperingatkan kita. Enggak usah tunggu Tuhan pasang tali kekang. Dan seret kita. Kenapa harus dipaksa? Diseret dan dipaksa. Milikilah hati yang lembut. Saya yakin bahwa tahun ini, Tuhan mau kita itu punya hati yang lembut. Jangan seperti bagal atau kuda yang harus dipasang tali kekang. Saudara mungkin kita enggak tahu. Kalau Tuhan sampai memaksa kita, itu juga menyakitkan untuk kita. Pasti menyakitkan. Saudara tanya sama kuda, kalau enggak percaya. Kuda-kuda sakit enggak dipasang tali kekang. Kudanya mungkin jawab. Mau rasain, mau rasain. Jangan nurut sama Tuhan. Jangan nurut. Nanti kalau sudah dipasang tali kekang, Jangan teriak-teriak ya. Saudara mari kita mulai tahun ini. Dengan suatu ketetapan di hati. Tuhan, aku mau taat. Dengan menyerahkan hati kita ini kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Sebagai korban yang hidup di atas mezbahnya Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau. Aku mau lakukan. Nah saudara tentunya hal ini enggak lepas dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu apa maunya Tuhan. Bagaimana kita tahu maunya Tuhan. Kalau kita enggak pernah baca firman Tuhan. Kita malas berdoa dan sebagainya. Saudara memang daging ini lemah. Memang Tuhan Yesua juga tahu. Tuhan Yesua juga tahu. Daging ini lemah. Karena itu Tuhan Yesua kasih resepnya kepada kita. Apa resepnya? Apa resepnya saudara? Apa resepnya? Saya sudah kasih tahu lho minggu lalu. Apa resepnya? Sudah lho minggu lalu. Sudah lupa lagi. Titik-titik karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa depannya? Berdoa. Masa cuma bubit saja yang tahu. Berdoa. Berdoa. Ada banyak orang yang enggak suka berdoa. Makanya enggak bisa menang saudara. Karena itu kunci kemenangan. Kalau kita malas berdoa. Daging kita akan terus kuat dan berbicara. Dan kita enggak akan punya kemampuan. Untuk melawan daging kita. Karena itu kita selalu bilang sama Tuhan. Tuhan enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Nah Tuhan bilang kamu suruh berdoa. Kamu enggak mau. Di saat kita berdoa. Ruh kudus akan bekerja dalam hidup kita. Menolong kita. Untuk mengalahkan kedagingan kita. Tuhan Yesua datang ke muka bumi saudara. Menembus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mentaati setiap firman Tuhan. Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Bukan untuk menembus kita. Supaya kita jadi kaya. Supaya kita jadi nyaman hidupnya. Supaya kita enggak sakit-sakitan. Supaya kita diberkati. Tuhan Yesua tidak datang ke muka bumi. Untuk menjadikan kita jadi orang kaya. Katakan sama kiri kanan saudara. Tuhan Yesua. Eh ternyata. Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Bukan untuk bikin kita kaya loh. Ayo. Mari katakan sama-sama. Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Menebus kita. Memperbaharui kita. Supaya roh kudus bisa tinggal di dalam kita. Dan kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Bapak. Itu sebetulnya tujuan Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Tuhan tahu. Memang kita ini enggak mampu. Kalau dengan kekuatan kita enggak mampu. Karena kita ini hanya daging. Kita perlu Tuhan roh kudus. Yang menguasai kita. Yang menorekan Torah Tuhan di hati kita. Karena itu Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Hapus dosa kita. Bersihkan dosa kita. Supaya apa? Supaya roh kudus bisa tinggal di dalam kita. Roh kudus bisa tinggal di dalam kita. Dan roh kudus yang akan memampukan kita. Untuk melakukan apa yang Bapak mau. Amen. Amen. Katakan kepada kiri kanan saudara. Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan. Tuhan Yesua datang ke muka bumi. Supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu ganda Bapak. Dan saya yakin sih saudara. Apa yang kita perlukan semuanya sekali lagi. Itu masalah kecil bagi Tuhan. Kita seringkali sibuk. Kita seringkali fokus. Hanya kepada perkara-perkara yang kecil di hadapan Tuhan. Tetapi aturan yang sebenarnya kita enggak mau tahu. Enggak bisa saudara. Ingat baik-baik. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mencocokkan dengan maunya kita. Tetapi kita yang harus mencocokkan diri dengan maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Kehendakmu Bapak. Apa yang menjadi kehendakmu. Apa yang menjadi rencanamu. Dan ini aku. Hambamu. Yang siap dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita masuki tahun yang baru ini. Dengan suatu ketetapan yang baru di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya. Bahwa firmannya. Ini akan digenapi. Di dalam hidup kita. Kalau kamu tinggal. Di dalam aku. Dan firmanku. Tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu ingini. Kamu akan memintanya. Dan itu akan terjadi. Di dalam hidupmu. Amin. Amin.